11 ekor kukang, Kamis 11 Mei, dinyatakan selesai menjalani proses karantina dan rehabilitasi. 15 ekor kurang selanjutnya dilepaskan ke kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sebelumnya, aparat penegak hukum menyita 18 betina dan 12 jantan kukang dari praktek perdagangan online. Primata nocturnal ini kemudian mendapatkan perawatan dan pemulihan di Gunung Salak, Kabupaten Bogor, yang dilakukan oleh Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau Yayasan IAR Indonesia. Dr. Hewan Wendy Prameswari menjelaskan, umumnya kukang yang diperdagangkan masih memiliki sifat liar. Rehabilitasi diperlukan untuk memudahkan hewan tersebut di alam liar. Karena ini merupakan kukang hasil penegakan hukum dan kondisi awal dari kukang hasil penegakan hukum merupakan kukang liar, mereka hanya memperlukan waktu kurang lebih 3 sampai 6 bulan untuk memulihkan kondisinya dan kondisi fisik secara umum kukang memiliki gigi yang utuh, kemudian berat badannya ideal dan mereka juga bebas dari penyakit menular. Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 menetapkan kukang sebagai primata yang dilindungi dan dilarang diperjual belikan. Masyarakat harus menyadari untuk tidak memburu serta memelihara hewan yang dilindungi. Dari Kuningan Jawa Barat, Menjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan.